Kita sama-sama akan membuka di dalam Yesaya pasal yang ke-40 Kita akan membaca 28, 29, 30, dan 31 Dalam hitungan yang ketiga, dua, tiga Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah kekal Yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu Tidak terdugah pengertiannya Dia memberi kekuatan kepada yang lelah Dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya Orang-orang mudah menjadi lelah dan lesu Dan turna-turna jatuh tersandung Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Mendapat kekuatan baru Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Boleh katakan amin Sudara diberkati oleh Tuhan Kehidupan manusia yang terbatas ini Gampang lelah Sangat terbatas Gampang lesu Gampang tersandung Tetapi ada janji di dalam ayat yang ke-31 Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Mendapat kekuatan baru mereka Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Firman Allah yang akan saya bawakan pagi hari ini dengan tema Pergerakan Tuhan atas orang yang percaya Kepadanya Kalau kita boleh melihat ayat yang ke-31 Ada tiga hal kegerakan di sana Yang pertama Kita mulai dari bergerak Di dalam pergerakan Berjalan kaki Yang tidak menjadi lelah Yang kedua Mereka berlari dan tidak menjadi lesu Tetapi ada sebuah pergerakan yang sangat dasyat Yaitu ke yang ketiga Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang Dengan kekuatan sayapnya Sudara yang diberkati oleh Tuhan Berjalan dan tidak menjadi lelah Berlari dan tidak menjadi lesu Itu sesuatu yang hebat Itu sesuatu yang dasyat Kalau kita boleh melihat Sebuah peristiwa dari Elia Di dalam satu Raja-Raja Pasal yang ke-19 Yaitu yang ke-8 Maka bangunlah Iyah, Elia Lalu makan dan minum Dan oleh kekuatan makanan itu Iyah berjalan 40 hari 40 malam lamanya Sampai ke Gunung Allah Yakni Gunung Horeb Elia dapat berjalan 40 hari 40 malam Kalau kita berjalan 40 hari Itu hari ini Mungkin baru 2 hari Kita berjalan sejatuh Atau 3 hari Karena keterbatasan Tetapi Elia dapat berjalan 40 hari 40 malam Ini dasyat sekali Ini luar biasa sekali Tetapi saudara Berjalan dan berlari Itu masih dapat dilakukan oleh manusia Sekali lagi Manusia masih dapat melakukan Berjalan dan berlari Tetapi hal yang ketiga Yaitu mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang Dengan kekuatan sayapnya Tidak ada manusia Yang dapat melakukan Terbang bagaikan Raja Wali Janji firman Tuhan ini Disampaikan bagi kita semua Bahwa bersama dengan Tuhan Bersama dengan Roh Kudus Kita mampu melakukan itu Kenapa bukan kita yang melakukannya Tetapi Tuhan yang ada dalam hidup kita Yang akan memberikan sayapnya Untuk kita terbang tinggi Bersama dengan dia Sekali lagi Terbang tidak dapat dilakukan oleh manusia Pergerakan yang ajaib Yang penuh dengan kemuliaan Tuhan Yang penuh dengan kedasiatan Tuhan Itu hanya dapat dilakukan oleh Tuhan sendiri Saudara Ketika murid-murid Tuhan Dipenuhkan dengan Roh Kudus Sebelumnya mereka adalah orang-orang yang Sudah kembali kepada pekerjaan mereka Ketika Yesus mati Mereka menjadi orang yang terhilang Mereka tidak punya pemimpin lagi Mereka tidak dapat berbuat apa-apa Tidak ada mujizat yang mereka dapat lakukan Tidak ada sesuatu yang besar yang mereka dapat lakukan Tetapi peristiwa loteng Yerusalem Ketika Roh Kudus itu tercura Firman Allah berkata Apa yang belum pernah mereka lakukan Ketika Roh Kudus itu bergerak Di dalam kisah para Rasul Pasal yang ketiga berkata Sekali Petrus berkotbah Ada tiga ribu orang diselamatkan Manusia tidak dapat melakukan ini Yang dapat melakukan gajaiban ini Hanya dia yang kita sembah pagi hari ini Dan janji kedasyatan itu Sekali lagi janji untuk kita terbang tinggi Janji untuk kita melakukan perkara yang besar Firman Allah katakan Itu dijanjikan kepada orang-orang Yang menanti-nantikan Tuhan Sekali lagi janji itu Bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Janji untuk kita melakukan perkara yang besar Janji kepada orang-orang yang dapat melakukan perkara yang tidak masuk akal Hanya kepada orang yang menanti-nantikan Tuhan Mari kita akan lebih dalam lagi Bagaimana supaya kita dapat terbang Kita akan melihat Ada dua hal yang akan kita pelajari di sana Mari kita akan buka di dalam 1 Korintus Pasal yang pertama 1 Korintus Pasal yang pertama ayat yang ke-22 sampai yang ke-24 1 Korintus pertama ayat 22 sampai ke-24 Mari kita akan membaca bersama-sama Di media sudah ada dua Tiga Orang-orang Yahudi menghendaki tanda Dan orang-orang Yunani mencari hikmat Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi Suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi Suatu kebodohan Tetapi untuk mereka yang dipanggil Baik orang Yahudi Maupun orang bukan Yahudi Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah Di dalam ayat 22 Mari kita perhatikan kembali Orang-orang Yahudi menghendaki tanda Ini mujizat Orang-orang Yunani mencari hikmat Hikmat itu hanya datang dari takut akan Allah Kata penghutbah Pasal satu ayat yang ke-7 Di dalam ayat yang ke-24 Tetapi untuk mereka yang dipanggil Baik orang Yahudi yang tadi mencari tanda Maupun orang bukan Yahudi Kristus adalah kekuatan Allah Yang tanda yang dicari tadi Dan Kristus itu adalah hikmat Allah Yang dikejar oleh orang Yunani Orang Yahudi dan orang Yunani mencari mujizat dan hikmat Tetapi Untuk mereka yang dipanggil Untuk saya dan saudara yang dipanggil Baik orang Yahudi maupun Orang bukan Yahudi Kita yang bukan Yahudi Mari dengar dengan baik Kristus adalah kekuatan Allah Kristus adalah tanda mujizat bagi kita Kristus adalah pribadi yang dapat melakukan mujizat Yang dicari oleh orang Yahudi Dan hikmat yang dicari oleh orang Yunani Kristuslah adalah hikmat Allah itu sendiri Jika kita rindu melihat Allah bergerak secara dasyat dalam hidup kita Kita harus memiliki dua hal ini Yaitu pertama adalah kekuatan Allah Tetapi kedua adalah hikmat Allah Boleh katakan dulu bersama Kekuatan Allah Dua tiga Yang kedua hikmat Allah Dua tiga Sekali lagi Untuk kita melakukan perkara yang besar Berjalan tidak menjadi lelah Berlari tidak menjadi letih Bahkan kita akan dibawa terbang tinggi oleh Tuhan Itu yang pertama Kita harus memiliki Kekuatan Allah Dan hal yang kedua Kita harus memiliki hikmat Allah Yang pertama Kita butuh namanya Kekuatan Allah Atau kuasa Allah Kita akan baca Kisah para rasul pertama Ayat yang ke-8 Untuk menerima Kekuatan Allah Untuk menerima Kedasyatan Allah Ini yang harus terjadi Dalam hidup kita Kisah para rasul pertama Yang ke-8 Mari kita akan baca bersama-sama Dua tiga Tetapi kamu akan menerima kuasa Allah terus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku Di Yerusalem Dan di seluruh Judea Dan Samaria Dan sampai ke ujung buku Yang pertama Untuk kita menerima Kekuatan Allah Untuk menerima kuasa Allah Untuk menerima Kedasyatan Allah Kata firman Allah Tetapi kamu akan menerima kuasa Sekali lagi Kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus Turun atas hidup kita Kuasa tidak akan datang dari apapun Kuasa tidak akan datang dari pikiran sebaik apapun Kuasa tidak akan datang dengan hikmat manusia Tidak akan datang dengan apapun intervensi manusia Tetapi kuasa itu akan jadi bagian kita Kalau roh kudus Turun atas hidup kita Sekali lagi kuasa itu akan menjadi bagian saya dan saudara Kalau roh kudus Turun atas hidup kita Masihkah kita mengalami Roh kudus turun atas hidup kita Masihkah roh kudus memenuhi pikiran kita Masihkah roh kudus memenuhi hati kita Masihkah roh kudus memenuhi segenap hidup kita Atau yang penuh dalam hidup kita kekhawatiran Ketakutan Pikiran yang salah Takut maju Takut melangkah Tidak ada kuasa di dalamnya Kita tidak dapat berbuat hal-hal yang besar Mujisat tidak akan terjadi dalam hidup kita Tetapi mujisat akan terjadi Kalau roh kudus Kalau roh kudus turun atas hidup kita Mari minta roh kudus turun atas hidup kita Gereja ini dibangun karena kekuatan roh kudus Saya mengingat cerita dari papa saya Bapak Gembala dulu disini Ketika majelis daerah Mereka berencana pada tanggal sekian mereka akan kumpul Dan musyawarah daerah Dulu kapal hanya tiga bulan sekali Enam bulan sekali masuk talau Tetapi sudah ditentukan tanggal untuk melaksanakan musyawarah daerah Tidak ada handphone Surat menyurat Tidak ada Semua tidak ada Tetapi di tanggal itu Tiba-tiba Karena Bapak Gembala disini Dia ketua majelis wilayah untuk kabupaten talau Dia salah satu utusan yang harus mengikuti rapat majelis Rapat musyawarah daerah Musyawarah daerah untuk Sulawesi Utara Tiba-tiba Bukan dulu bukan Sulawesi Utara Mungkin tengah dan utara Tiba-tiba Di tanggal yang sudah ditentukan Tidak datang surat Tidak datang pemberitahuan Tiba-tiba semua ketua majelis wilayah Kumpul di Manado Tanpa pemberitahuan Hanya orang-orang yang di sekitar situ Opak pun ada disana Dari sangir pun ada disana Dari palu pun ada disana Tanpa pemberitahuan yang jauh Kenapa Roh Kedus Akan bergerak melampaui Apa yang kita pikirkan Roh Kedus akan melampaui Keterbatasan kita manusia Kuasa yang dasyat Akan terjadi Kalau Roh Kedus turun atas hidup saya dan saudara Kita akan dibawa terbang tinggi Untuk melakukan perkara yang besar Kalau gereja ini penuh dengan Mujizat Anak-anak Tuhan Penuh dengan Mujizat Kita akan menjadi terang Bagi bangsa-bangsa Dulu kalau Kepenuhan Roh Kedus disini Ini cerita dulu-dulu Kalau mereka mulai kepenuhan Ini Cikambin masih ada kan Cikambin masih ada Oh Mami Suwan juga masih ada Kalau Semua sudah kepenuhan Itu kampung baru Pejau sana Mereka akan berlari Dan semua jendela ini penuh Dengan orang yang menonton Kenapa? Karena Roh Kedus turun atas anak-anak Saya percaya Roh Kedus itu masih bergerak sampai hari Tergantung kita masihkah kita rindu Supaya Roh Kedus itu hingga atas hidup saya dan saudara Sekali lagi kuasa itu akan turun atas hidup kita Kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kedus Pelayan-pelayan akan menjadi pelayan-pelayan yang luar biasa Kalau Roh Kedus menjadi bagian dari pelayan-pelayan Tuhan Kita jemaah Tuhan akan menjadi jemaah-jemaah yang luar biasa Kalau kita semua dipenuhkan dengan Roh Kedus Biarkan dia bekerja dalam setiap hidup kita Dan kita akan dibawa Terbang untuk melakukan mujizat daripada Tuhan Hal yang kedua Hikmat Allah Dalam keluaran 19 ayat yang kelima Mereka akan buka bersama Keluaran 19 ayat yang kelima Jadi sekarang Jadi sekarang Jika kamu sungguh-sungguh Mendengarkan firmanku Dan berpegang pada perjanjianku Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri Dari antara segala bangsa Sebab akulah yang mempunyai seluruh Hikmat Allah Itu ada pada firman Allah Untuk menerima hikmat Allah Firman Allah katakan Jika kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri Dari antara segala bangsa Sebab akulah yang mempunyai seluruh Untuk mendapat hikmat Allah Perlu mendengarkan Sungguh-sungguh akan firman Allah Bukan mendengar saja Tidak cukup kita mendengar firman Tuhan saja Tetapi harus mendengar dengan sungguh-sungguh Yang selalu disampaikan oleh Bapak Gembala Harus jadi remah Dalam hidup kita Hikmat akan datang tergantung Apakah kita sungguh-sungguh Mendengarkan Atau hanya sekedar mendengar Sekali lagi pemberitaan firman Allah Tergantung saya dan saudara Hanya sekedar mendengar Atau mendengar dengan sungguh-sungguh Orang bekerja sungguh-sungguh Dan orang bekerja biasa Pastinya akan berbeda Orang yang belajar Anak-anak yang belajar dengan sungguh-sungguh Dan hanya sekedar belajar Akan memiliki hasil yang berbeda Orang yang berkebun dengan sungguh-sungguh Dan orang yang hanya pigi Satu tahun, satu kali Akan berbeda Orang yang ke gereja sungguh-sungguh Dan mereka hanya seminggu sekali Sebulan sekedar Sebulan sekedar Bahkan setahun sekedar Akan berbeda Orang yang memuji Tuhan Orang yang memuji Tuhan sungguh-sungguh Dan yang biasa-biasa saja Akan berbeda Sebabnya itu ketika kita dengar firman Allah Jadikan firman itu remah dalam hidup kita Dan hikmat Allah ini Akan menentukan kita Untuk melakukan perkara yang besar Ketika kota Yeriko akan direbut oleh orang Israel Mereka hanya dengar dari Tuhan Dengar dari Tuhan Apa yang Tuhan mau lakukan Tuhan berbicara Kalian harus memutar kota itu Tidak perlu angkat senjata Kelilingi kota itu Enam kali Dan tujuh Di hari yang ketujuh Kalian harus mengelilingi tujuh kali Dan tembok itu akan robo Karena mereka mendengar Sungguh-sungguh Hal yang besar terjadi Kita butuh kuasa Allah Tetapi kita butuh firman Allah Untuk mendengarkan sungguh-sungguh Apa yang Tuhan rindukan kita lakukan Kita butuh roh kudus tercura Tetapi kuasa itu tidak akan bergerak Kalau kita tidak mendengarkan firman Allah Dunia ini dijadikan karena perkataan firman yang keluar Dan roh kudus bergerak untuk bekerja Dua hal ini tidak dapat Satu lebih dan satu tidak Kuasa yang paling penting firman Allah Tidak saudara Untuk kita dapat terbang Kita memerlukan sayap yang sempurna Dan sayap pertama adalah kekuatan Allah Tetapi sayap yang kedua harus hikmat Allah Sebab itu gereja Tuhan Mari kita harus penuh dengan firman Allah Jadikan firman itu remah dalam hidup kita Bukan hanya sekedar tahu saja Tetapi mari kita sungguh-sungguh Untuk dengar firman Allah Sedara yang diberkati oleh Tuhan Mari kita pegang perjanjian daripada Tuhan Sebenarnya gereja ini Bapak Gembala bilang Januari semua tambah Ini itu rampe tema Coba tolong boleh baca Sama-sama ini terrampe tema Ini luar biasa Bukan hanya sekedar kita membaca Tetapi ada kekuatan yang ajaib Di balik tema ini Boleh kita baca bersama-sama Dua tiga Strive to be blessed Sama-sama sekali lagi Dua tiga Strive to be blessed Apa artinya? Berjuang untuk diberkati Bukan tanpa dasar Berjuang untuk diberkati Berusaha untuk diberkati Tetapi lewat mimbar ini Saya mau sampaikan Ketika kita berjuang untuk diberkati Dengan kekuatan kita Dengan hikmat manusia Itu sangatlah terbatas Sekali lagi Kalau kita berjuang untuk diberkati Berjuang untuk bahagia dalam keluarga Berjuang untuk anak-anak supaya pintar Berjuang supaya ekonomi itu naik Saya mau katakan Kalau dengan kekuatan kita Kita sangatlah terbatas Tidak ada ledakan-ledakan Sesuatu yang ajaib Yang akan kita lihat Tidak ada mujizat yang kita akan alami Kenapa? Karena hanya mengendalkan kekuatan kita Tetapi kalau dua hal Yang sudah saya sampaikan tadi Kita memiliki kuasa Allah Kita memiliki kekuatan Allah Kita penuh dengan roh kudus Dan kita penuh dengan Hikmat Allah Maka perjuangan kita Akan menjadi perjuangan yang ajaib Si rindu sekali Untuk Menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara Yang diberkati oleh Tuhan Saya ketika menyiapkan pelayanan ini Saya mulai merenungkan Tentang Tema kita Kenapa Bapak Gembala selalu berdoa Kamu bukan menjadi ekor Tetapi menjadi kepala Apa yang tidak pernah dilihat Didengar dan timbul dalam hati Itu akan disediakan Sebenarnya dasarnya ini Strive to be Blessed Berjuang untuk diberkati Yang pertama Mari kita akan baca Dalam ulangan 28 Karena Bapak Gembala bilang Akan Ditambah nanti berikut Diberkati dan untuk memberkati Tetapi Kan tahun ini kita masih berjuang Untuk diberkati Mari kita akan melihat Supaya benar-benar kita diberkati Dan tahun depan kita akan Menyongsung tahun yang baru Kita sudah diberkati Dan siap untuk memberkati Hallelujah Puji Tuhan 28 Ulangan 28 13 dan 14 Oke yang sudah menemukan Mari kita akan baca bersama-sama dengan iman Jadikan ini remah Dua Tiga Tuhan akan mengangkat Engkau menjadi kepala Dan bukan ekor Engkau akan naik Dan bukan turun Apabila engkau mendengarkan Perintah Tuhan Allahmu Yang kusampaikan pada hari ini Kau lakukan dengan setia Dan tidak turun Dan tidak turun Tuhan akan menjadi ekor Sekali lagi Kalau kekuatan Allah Kalau hikmat Allah ada dalam hidup kita Maka firman Allah akan mengangkat kita Untuk menjadi kepala siapapun kita Tidak peduli latar belakang pekerjaan kita Pendidikan kita Apapun yang kita kerjakan Firman Allah Tidak ada dasar yang ditaruh secara prinsip manusia Atau pandangan manusia Oh dia kok orang desa Dia kok bodoh Dia kok tidak berpendidikan Tidak Firman Allah katakan Dia akan mengangkat engkau Dia akan mengangkat saya dan saudara Menjadi kepala dan bukan ekor Engkau akan tetap naik dan bukan turun Syaratnya apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu Biar pintar kalau tidak mendengarkan suara Tuhan Tidak punya firman Allah Tidak ada janji Di dalam firman Allah Janji ini Hanya kepada orang yang mau mendengarkan Sungguh-sungguh akan firman Allah Apa yang menjadi kerinduanmu hari ini Saya mengatakan dengan firman Allah Berjuang untuk diberkati Karena yang menyertai kita Adalah roh kudus Powerful Suasanya unlimited Tidak terbatas Katakan amin Haleluya Puji Tuhan Mau diangkat tinggi oleh Tuhan amin Mau berubah hidup kita amin Kita akan menjadi kepala bukan ekor Asal kita mau mendengarkan firman Allah Mari sungguh-sungguh dengarkan firman Allah Dan alami perubahan daripada Tuhan Alami kedasyatan Tuhan Alami keluar biasaan Tuhan Sekali lagi Kita terbatas Hikmat manusia terbatas Untuk mengelola apapun ekonomi dan lain sebagainya Prediksi-prediksi Akhli-akhli ekonomi dunia Sangat terbatas Strategi dunia sangat terbatas Yang tetap terbatas adalah Hikmat Allah Di situasi yang semakin sulit Mari Pegang hikmat Allah Dengarkan firman Allah sungguh-sungguh Jika engkau rindu diangkat oleh Tuhan Mungkin hari ini Ketika engkau dengarkan firman Allah Dan hidupmu biasa saja Tetapi saya mau katakan Kalau kita sungguh-sungguh dengarkan firman Allah Hidup kita akan berbeda Kedepan kita akan berbeda Seperti hari ini Mari percaya firman Mari percaya firman Saya mau katakan Mari percaya firman Para firman berkuasa Haleluya Dia akan melaksanakan firman itu Ah puji Tuhan Saudara yang berkati oleh Tuhan Dan yang kedua Ini perjanjian berkat yang selalu disempatkan Di gereja ini 1 Korintus pasal 2 Yaitu yang ke sembilan Saya rindu bukan kita hanya mengangkat tangan Setiap selesai ibadah Tetapi sungguh-sungguh firman ini Akan menjadi bagian saya dan saudara Jangan kita hanya amin Tetapi tidak terjadi Tetapi mari kita sungguh-sungguh percaya Mari amin dengan percaya Dua tiga Haleluya Mari 2 1 Korintus 2 Ayat sembilan Mari kita akan baca bersama-sama 1 Korintus 2 Ayat sembilan Dua tiga Tetapi seperti ada tertulis Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata Dan yang tidak pernah didengar oleh telinga Dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia Semuanya disediakan Allah Untuk mereka yang mengasihi dia Ini mujizat Katakan mujizat Katakan sekali lagi mujizat Sekali lagi mujizat Apa yang tidak pernah dilihat Yang tidak pernah didengar Dan yang tidak pernah timbul dalam hati kita Semuanya disediakan Allah Untuk mereka yang mengasihi dia Oh saudara yang diberkati oleh Tuhan Betapa dasyat dan luar biasa Kalau kita berjalan di dalam Tuhan Kalau kita terbang bersama dengan Tuhan Ada hal yang terakhir Saya mau sampaikan pagi hari Ada janji yang lebih dasyat lagi Kalau tadi kita diberikan kuasa Kita diberikan sayap untuk kita terbang Kalau yang sudah kita baca Tuhan akan memberikan Tuhan akan kita terbang Ada hal yang lebih lagi Mari kita akan buka di dalam Di janji yang lebih dasyat lagi Keluaran 19 ya Tiga sampai empat Ini hal-hal yang terakhir yang akan saya sampaikan Keluaran 13 ya Tiga sampai empat Keluaran 19 ya Tiga sampai empat Keluaran 19 ya Keluaran 19 ya Tiga sampai empat Lalu naiklah Musa menghadap Allah Dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya Beginilah kau katakan kepada keturunan Yaakub Dan kau beritakan kepada orang Israel Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir Dan bagaimana aku telah mendukung kamu Di atas sayap Raja Wali Dan membawa kamu kepadaku Kalau tadi kita diberikan sayap untuk kita terbang Tetapi ada janji yang kedua Tuhan akan membawa kita Mengangkat kita Dan dia akan menaruh di atas sayap Dan Tuhan akan membawa kita Terbang bersama Haleluya Ini janji yang luar biasa Saya sudah sampaikan beberapa Mimpi yang akan menemukan Ketika kota Samaria dikepung Oleh bangsa Ketika kota Samaria dikepung Mereka tidak dapat berbuat apa-apa Tetapi pada hari Tuhan melaksanakan firmannya Mereka tidak perlu berbuat apa-apa terhadap Arab Ketika mereka keluar dari Samaria Mereka mendapatkan tempat kemah tentara-tentara Arab Sudah kosong Tanpa mereka melakukan apa-apa Mereka hanya datang dan menjara Tuhan sudah melakukan Ini seperti Tuhan membawa kita Di atas sayapnya Dan Tuhan lah yang membawa kita terbang bersama Apa yang kita ragukan tentang Tuhan Sekali lagi untuk menghadapi dunia ini Untuk menghadapi apa yang di depan kita Kalau kita hanya dengan kekuatan manusia Dengan hikmat manusia Kita sangat terbatas Kita sulit menjadi berkat Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Ketika Tuhan mendukung kita Dan dia bawa berjalan Dia bawa terbang Maka kita akan melihat Tinggal menonton saja Bagaimana pergerakan Allah Akan bergerak dan akan terjadi Saudara sebuah gereja yang sangat besar Mereka dapat membangun 3 km x 3 km gereja mereka Mereka memiliki jemaat 7 juta orang Ada di India mereka membangun gereja mereka 18.000 tempat duduk Hanya 52 hari Kalau bukan Tuhan yang melakukan Gereja 18.000 tempat duduk Seorang 500 18.000 Coba kali akan berapa kali lipat dari gereja kita Tetapi hanya dalam 52 hari Mereka dapat melakukan Siapa yang bergerak Siapa yang bekerja Hanya dia yang besar Yang punya firman Allah pagi hari Masihkah kita ragu Terhadap firman Allah Saya percaya Engkau yang sungguh-sungguh dengan firman Allah Akan dapat remah pagi hari Sakitmu mungkin Tidak lagi dapat disembuhkan Tetapi percaya Dia akan mendukung kita Dan kita akan mengalami Mujizat Allah Haleluya Asalkan saja Jangan pergerakan kita mundur Jangan kita bergerak mundur Dua orang ketika pulang ke Emmaus Mereka mundur Kenapa orang mundur Selalu khawatir Selalu takut Tidak punya harapan Tidak punya impian Tidak punya cita-cita Mari Anak-anak Tuhan yang dengar Firman Allah Pagi hari ini Bersama Tuhan Kita akan lakukan perkara yang besar Biar janji Allah Dia akan mengangkat kita Menjadi kepala Dan bukan ekor Apa yang tidak pernah dilihat Dengan mata Dan tidak pernah timur Dalam hati kita Itu akan disediakan Allah Bagi kita Saya percaya ada beberapa orang Di antara kita Akan mengalami hal ini Mari biarlah setiap kita Mengalami hal ini Biar Allah Masyik Saya tahu Firman Allah Tidak kebetulan Dan sesuatu yang besar Akan terjadi Atas gereja ini Saya berdoa pada hari Jumat Kami sementara berdoa Di sesi-sesi terakhir Tiba-tiba suasana mulai berubah Rok kudus begitu kuat Terjurah Dan Tuhan mulai katakan Kepada saya Ada nubuatan Akan ada nubuatan Dan tiba-tiba Tuhan katakan Ada perkara yang besar Akan terjadi atas gereja Sesangat percaya Mari jadilah pribadi-pribadi Yang dipenuhkan dengan Rok kudus Jadilah pribadi-pribadi Yang dipenuhkan dengan firman Allah Maka kita akan melakukan Perkara yang besar Kalau kita penuhkan dengan pikiran Dari dunia ini Hikmat dunia ini Kita akan menjadi kering Tidak ada hal yang besar Yang dapat kita lakukan Tidak ada sesuatu yang dahsyat Dan dapat kita lakukan Kering hidup kita Pelayanan ini Kalau tidak dihadirkan oleh Rok kudus Akan menjadi pelayanan yang kering Gereja ini Kalau tidak dipenuhkan dengan Rok kudus Dan hikmat Allah Gereja ini menjadi Gereja yang kering Tetapi gereja ini Akan menjadi gereja kesaksian Gereja ini Akan menjadi gereja berkat Kita semua akan menjadi berkat Apabila kita berterbang Bersama dengan Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!